Sinti Rewe yang sekarang usianya 3 bulan lebih hitungan hari Perkembangannya seperti ini, rawatannya belantik cilik Hasil breeding dari kandang kami sendiri yang mana cemplek ini, Sinti Rewe ini anaknya barongan Babon ini kono kaya nanti kita sebelkan Sepeking ini, ini payu 22 juta setengah pembelinya Mas Nanang dari Lampung Yang dikawin barongan metu Sinti Rewe Jadi Alhamdulillah dulu kita membeli indu ini dengan harga 21 juta Yang sekarang Alhamdulillah anak pertama laku 22 juta setengah Jadi Sinti Rewe tadi anak dari barongan ini Nah ini barongan, ngawin betina itu tadi, keluarlah Sinti Rewe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kami JJMF Untuk kali ini kita ngonten di kandang kami sendiri Dan Alhamdulillah Dipada kesempatan kali ini kita bisa menayangkan lagi Dan mungkin nanti biaya jenuh ya biaya nih Belengar ya biaya nih Tapi ya yang jelas konten kali ini memberikan edukasi juga semangat bagi teman-teman Khususnya bagi para peternak kambing PE Ras kali geseng yang utamanya kelas kontes Nah kabar yang sangat gembira teman-teman Nah geng, ini kabar yang sangat gembira Alhamdulillah Sinti Rewe anak barongan Ini sak jane ini ledakan ketiga Tapi Alhamdulillah ini sak jane gebrakan pertama Anak barongan di awal tahun 2024 Yang mampu menembus di usianya yang kurang dari dua bulan Sudah terjual 22 juta setengah Nah, ini bingung geng aku Lek ngomongnya payu nih Seperti ini ini peh dan diwujat Yang sak piran-miran Ya mungkin kita juga menyadari Mengakui dan juga memaklumi Karena bagaimanapun Kalau memang belum berkecimpung di dunia kambing Itu ya enggan untuk mempercayai Tapi nyatanya memang seperti ini Dan ini real, ini nyata Sinti Rewe di usia yang kurang dari dua bulan pada waktu itu Terjual 22 juta 500 Jadi rolikur juta setengah Yang ciri speknya seperti ini Nah Ciri speknya seperti ini Hasil peranakan sendiri Hasil breeding kandang bako Ini di akte geng Ini akte ini Urung dadi Ini juga di akte Tapi aktenya belum jadi Ini kita aktekan Nah ini Bentuk fisiknya seperti ini Kepala sudah Mulai Menjadil Juga Kepalanya tidak terlalu Blucher Tapi ini sudah membentuk kenyadilan Untuk telinganya panjang Tapi yang dalam kurang simetris Tapi Tapi ini Lihat jauh bonjiru simetris Kupingnya Alus Jauh bonjiru Tidak saya bunter Wala Itu di pek diwek Kan cani Ngurang kebagi Tapi yang jelas Speknya seperti ini Ini di speknya Ngi kontes Di speknya Ngi brinding Ngi mantep Karena alur randanya juga jelas Jadi Mungkin Kalau memang Untuk jalurnya Breding Itu Kalau di kandang kami Kalau di kandang kami Khususnya Itu mengutamakan Barang dan juga Genetik Karena Bagaimanapun Perkembangan Atau Pertumbuhan Tetap Ngetutnya luri Dan juga Didukun dengan perawatan Perawatan tanpa luri yang jelas Alur randanya Mungkin nantinya juga Kaya Jadi Cara melakukan Angen-angan Angennya Ada gambaran Tapi setidaknya Kalau lurinya jelas Yang mungkin juga Sudah dipelajari Tentang genetik Yang dilurikan itu Atau yang Di Yakini dalam Luri itu Setidaknya Lik melakuk Wah Sok paling Kira-kira Gede ini Ya Ajun-dure Seperti ini Sok paling Ajun-dure Seperti ini Yang menggunakan Kan itu Ya juga Kira-kira Tapi Setidaknya Kita punya tujuan Atau gambaran Arah-arah Ya Arah-arah Sok Gambaran Jadi Nyetut Ini Rodok Semangat Nah Ciri-ciri Sepiknya Seperti ini Sintirewe Yang di usianya Kurang dari Dua bulan Pada waktu itu Laku Ledakan Pertama Atau Bom Pertama Karena Bagaimanapun Roli Kurjuta Setengah Kui Di usianya Juga Termasuk Langka Dan Di awal Tahun ini Mungkin Ya juga Lumayan Untuk Penjualannya Dan Ini jenis Kelaminya Betina Anak Tunggal Lahir Dari Induk Kandang Kami Sendiri Nanti Kita Sebelkan Yang jelas Kita Jelaskan Dulu Untuk Ciri-cirinya Seperti Ini Untuk Ekor Juga Besar Bodi Panjang Susun Calon Juga Bagus Nah Itu Kaki Juga Siku Depan Belakang Siku Kondisinya Peneletong Kira-kira Kira-kira Neletong Nah Ini Speknya Seperti Ini Jadi Waduh Surakana Dike Biyahuyah Dipod Regane Picaranya Pak Jeklek Ini Waduh Sarang Kui Iyo Sesuai Kemampuan Kita Masing-masing Semisal Gini Aku Menurutku Cocok Orang Lain Belum Tentu Cocok Dan Cocokan Kita Masing-masing Tentunya Membawa Harga Sendiri-sendiri Jadi Ura Kening Dipodoh Geng Tapi Setidaknya Kita Mempelajari Kasta Tertinggi Seleranya Tertinggi Semisal Gini Aku Undas Bunter Kuping Ler Buntoder Bodi Panjang Wismare Sembarang Warnanya Orang Ngurus Nah Ada lagi Yang seleranya Wah Aku Tidak Kudu Bunter Kuping Kudu Bluer Bunut Kudu Dair Awake Dawa Kenceng Terus Sikile Kudu Kokoh Warna Kudu Plus Ya Tidak Tidak Selera Orang Memang Masing-masing Tentunya Juga Membawa Harga Dewi Tidak Nek Dipodoh Geng Lek Lek Kulun Ngunu Kui Tak Tidak Dalam Pembeli Pembeli Lek Kui Seng Angy Ngunu Kui Lek Kul Tak Tawak Ne Bulak Balik Rap Payu Payu Lek Kui Sang Ngun Kui Jadi Kita Tidak Bisa Memaksa Pembeli Yang Jelas Kita Ngetut Setidaknya Mempunyai Gambaran Nisong Regani Geng Woh Lek Ini Biasanya Lek Semu Ini Memang Kudu Dih Memang CRP Seperti Ini Seng Tirewe Yang Sekarang Usianya Tiga Bulan Lebih Hitungan Hari Perkembangannya Seperti Ini Rawatannya Belantik Cilik Hasil Breding Dari Kandang Kami Sendiri Yang Mana Cemplek Ini Seng Tirewe Anak Barongan Babon Ini Nanti Kita Sebelkan Speking Ini Geng Ini Payu 22 Juta Setengah Pembelinya Mas Nanang Dari Lampung Yang Sekarang Posisinya Masih Di Luar Negeri Dan Pengirimin Pengirimannya Pahak Wah Geng Lepas Indonesia Jadi Caranya Ngirim Seng Teng Lepas Teko Bina Ewang Ngomong Kolewis Balik Dikon Ngirim Tapi Posisinya Saiki Luar Negeri Seperti Itu Nah Dari Beberapa Pertimbangan Jadi Dipeng Geng Geng Kelay Geng Kelay Nah Dari Ngengkelnya Itu Kita Bisa Belajar Mungkin Bahasa Belantik Dulu Belantik Cilik Kemarin Pih Geng Ojo Didol Lepi Benti Tuku Nah Bahasa Seperti Itu Yang Nantinya Memaksimalkan Harga Dari Posisi Kambing Itu Tapi Lek Nyoh Tukunen Nah Biasanya Harga Itu Mungkin Yang Bisa Kurang Maksimal Seperti Itu Lepi Yang Perih Benti Tuku Supoyone Wadu Seikiki Benti Tuku Wang Sarat Utamanya Kan Yajelas Enak Dipandang Enak Dipandangi Penak Ewang Ngomong Yok Penak Disawang Penak Disawang Oke Wang Ingin Memiliki Nah Eng Enak Uang Oke Memiliki Tentunya Harga Kita Juga Bisa Menata Sendiri Tapi Juga Menyesuaikan Kualitas Dengan Barangnya Tersebut Yang Jelas Seperti Ini Ledakan Pertama Yang Laku Sekitar Tiga Minggu Yang Lalu Baru Kita Konten Dan Laku 22 Juta Setengah Jenis Kelamin Betina Nama Kamping Sintirewe Anak Dari Pejantan Barongan Terlahir Dari Induk Jeningi Sopo KM Dan Ledakan Kedua Di Tempatnya Pak Yanto Yang Juga Anak Barongan Di Usia 20 Hari Yang Laku 30 Juta Kemarin Di Konten Terus Yang Ledakan Ketiga Di Tempatnya Pak Pusairi Jadi Juga Cemplih Anak Barongan Yang Usia Satu Bulan Laku 18 Juta Jadi Setat Awal Tahun Yang Bagus Di Tahun 2024 Barongan Juga Memberikan Manfaat Atau Juga Berkayu Benak Yang Ngomong Lantaran Barongan Roto Rezeki Alhamdulillah Injil Embret Ini Apa Mes Lentang Apa Wismari Apa Nyapo Ya Ini Roto Jadi Ini Kandang Bakoto Jadi Kita Memperbolehkan Mangga Sopo Seng Pengen Tadi Semua Nggok Kersogeng Gini Semua Sobodo Kono Kono Ngawek Nih Kono Orang Apa Jening Tadi Tidak Ada Wismari Ojo Tapi Babanya Kiro 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 Seperti Itu Oke Ini Jening Sinterewe Yang Laku 22 Juta 500 Speknya Seperti Ini Tak Jelas Kuping Ini Kelemah Ini Di Telinganya Seperti Ini Telinganya Yang Dalam Ada Lipatan Seperti Ini Kurang Simetris Tapi Untuk Pangkal Dan Panjang Telinga Ini Sudah Sangat Bagus Nah Ini Jatuh Ini Ceblok Papak Ini Cuman Yang Lipatan Dalam Ini Anak Lempit Orang Linding Tapi Lempit Ini Limpit Limpit Tukup Pucu Tapi Ini Hanya Melipat Seperti Ini Ini Nyapo Pak Jaki Yang Ini Rezeki Wong Babanya Yalus Nanti Kita Sepilkan Induk Untuk Bodi Kepalanya Modelnya Seperti Ini Membentuk Kenyadilan Melipat Juga Sungunya Limpit Buntuk Gede Dair Baya Seperti Ini Sekarang Kita Sepilkan Babone Ini Sudah Risik Nanti Kita Sepilkan Babone Tak Udara Terus Disepil Babone Yoh Dek Tabar Tenang Tenang Nah Ini Sekarang Kita Sepilkan Babone Apa Pak Jek Ini Babone Sentiriwe Babone Sentiriwe Nah Ini Ini Rodok Galak Babone Babone Sentiriwe Mana Pisan Terus Ini Sudah Sudah Kawin Lagi Nah Yang kedua Ini Kawin Dengan Pitulas Tanggal 10 Bulan 2 2024 Berarti Kalau Ini Tanggal Pas Sesasi Jadi Pas Satu Bulan Untuk Kik Kawin Pitulas Bapone Sentiriwe Dawa Kip Kuping Ini Kuping Pemilu Babone Babone Orang Teman Teman Ini Babone Sentiriwe Nah Ini Ini Induknya Sentiriwe Yang Dikawin Barongan Metu Sentiriwe Jadi Alhamdulillah Dulu Kita Membeli Induk Ini Dengan Harga 21 Juta Yang Sekarang Alhamdulillah Manak Pertama Laku 22 Juta Setengah Bah Ini Penang Nung Ngibu Abone Sepuluh Peng Rolikur Setengah Gare Nge Peng Nah Lek Nge Peng Penang Geng Tapi Tentunya Dengan Laku Seperti Itu Kita Sangat Bersyukur Dan Membuat Harga Atau Payu Semun Kui Ya Ora Amben Wadus Ara Amben Wadus Jadi Kita Salam Berku Termasuk Wadus Wispayu Nah Ini Barongan Kondisinya Yang Diwisianya Mulai Mendekati Sepuluh Tahun Jadi Sentirewe Tadi Anak Dari Barongan Ini Nah Ini Barongan Ngawin Betina Itu Tadi Keluarlah Sentirewe Terus Sekarang Yang Laktasi Dua Ini Dia Posisinya Sudah Kawin Lagi Sama Pitulas Genten Karoputune Kawin Sudah Usia Tepat Satu Bulan Soalnya Tanggal Sepuluh Tenggal Barongan Oke Geng Mungkin Sekian Dulu Laporan Kali Ini Diomongi Pamer Yobene Tapi Yang Jelas Tujuan Kita Adalah Memberikan Motivasi Memberikan Semangat Bagi Teman Teman Tentunya Tidak Ada Tujuan Maksud Negatif Hanya Saja Memberi Semangat Ternyata Gini Lek Ngo Peni Weduski Lek Pas Rezeki Alhamdulillah Memang Enek Duit Tenan Jadi Tapi Orang Kena Dipukul Roto Orang Kena Dipukul Podo Bukan Karena Apa Pembeli Kamping Itu Yang Dituku Weduski Geng Yang Yang Dituku Yang Ngomong Ini Dituku Akhirnya Topik Kali Ini Adalah Laporan Untuk Ledakan Pertama Sebenarnya Sentirewe Ini Yang Laku 22 Juta Setengah Dibeli Sama Mas Nanang Dari Lampung Yang Kedua Ledakan Kedua Adalah Di Tempatnya Pak Yanto Yang Juga Anak Barongan Laku 30 Juta Di Usia 20 Hari Ledakan Ketiga Juga Anak Barongan Yang Laku 18 Juta Di Tempatnya Pak Kusairi Pejantan Kalau Ini Betina Oke Gang Mungkin Sementara Sekian Dulu Tak Sud Sambil Ngesud Di Kondisi Bitulas Ini Kondisi Saya Kira Mumpung Neng Umah Gang Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Bila Ada Tutur Kata Atau Bahasa Layar Video Yang Kurang Berkenan Kami Dengan Segala Kerendahan Hati Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Tapi Tentunya Apapun Bahasa Atau Apapun Perkataan Juga Layar Video Kami Tentunya Bertujuan Untuk Memberikan Semangat Ayu Semangat Para Petara Indonesia Dan Juga Memberikan Motivasi Juga Teman-teman Gulek Batur Jawanya Gang Lek Tibawaya Rezeki Ini Wistawa Bakal Keliyong Rezeki Orak Bakal Keleru Yang Jelas Wajib Dan Tugas Kita Adalah Ngopeni Medus Singpok Kerangkeng Ngkorezeki Ngetut Ndw Diiringi Dengan Usaha Dan Sekil Kemampuan Atau Jurus Yang Kita Miliki Oke Gang Disiarkan Langsung Dari Pusat Kandang Bakoh Cabai Merah Farm Yang Beralamatkan Di Desa Solokajang Kecamatan Serengat Kabupaten Bitar Jawa Timur Indonesia Oke Geng Sekian Dulu Liputan Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buna Sampai Sampai Sampai